Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Beginilah kondisi Sony Septian di rumah sakit kondisinya semakin kritis Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan Mohon dukungan anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada anda Setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi Dan tak bisa dihindari ataupun dipinta sudah menjadi rahasia sang ilahi Apabila Tuhan berkehendak semua makhluk ciptanya akan kembali kepada sang pencipta Awan hitam tengah menyelimuti dunia entertainment tanah air Salah satu presenter ternama sedang alami kritis di rumah sakit akibat penyakit yang didaknya cukup parah Bahkan sebelumnya ia sempat menjelangkan perawatan medis akibat kondisinya yang semakin memburuk Siapa yang tak kenal dengan Sony Septian Ia adalah seorang pemeran, presenter dan model berkebangsaan Indonesia Ia merupakan anak dari aktris Wati Siregar dan adik dari Elma Teana Ia lahir di Jakarta 23 September 1983 Yang saat ini berusia 40 tahun Informasi sakit yang diderita Sony Septian telah berodar luas di kalangan awak media Namun setelah sempat alami sakit pencernaan Sony Septian difonis menderita penyempitan pembulu darah di kepala Presenter Sony Septian semula dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan Hingga mengalami infeksi saluran pencernaan Namun ada keluhan lain yang dirasakan oleh Sony Septian Sony Septian sudah bertahun belakangan ini kerap merasakan sakit kepala Beberapa bulan terakhir sakit kepala yang lebih muncul sering Kondisi suami virus arnovik tersebut saat ini masih terus diobservasi oleh tim dokter Kondisi Sony kemarin sakit pencernaan Karena ada kepalanya pusing-pusing terus sakitnya lumayan Dokter menyarankan MNI ada beberapa kali pemeriksaan Terus akhirnya ternyata di kepalanya ada penyempitan pembulu darah Kata virus arnovik ditemui di rumah sakit abadi Wuluya, Menteng, Jakarta Pusat Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton